Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep takjil berbuka puasa yang rasanya enak cara buatnya mudah cocok untuk jadi ide jualan mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama, siapkan wadah lalu tuangkan 200 gram tepung tapioca tambahkan sejumput garam lalu kita aduk selanjutnya kita tuangkan air panas ini aku siapkan sebanyak 200 ml tapi aku tuangkannya kira-kira aja ya, gak kutuangkan semua kita tuangkan secukupnya hingga adonannya kalis ini kurang lebih aku gunakan sebanyak 180 ml ya selanjutnya adonan ini akan aku uleni menggunakan tangan nah seperti ini ya tekstur adonannya kalis dan mudah dibentuk kita pindahkan adonan ke alas kerja yang telah kita taburi dengan tepung agar tidak lengket adonan ini kita pipihkan menggunakan rolling pin kita pipihkan hingga benar-benar tipis ya nah ini sudah cukup tipis ya selanjutnya adonan ini akan kita potong-potong untuk ukurannya bebas ya sesuaikan aja dengan selera buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel youtube ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih seperti ini bentuknya selanjutnya adonan ini akan aku tumpuk di bagian pinggir kita potong-potong adonannya ini akan aku potong tipis-tipis seperti ini oh iya untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul kalau sudah selesai kita potong-potong hasilnya seperti ini selanjutnya ini akan kita rebus ya kita masukkan ke dalam air rebusan yang sudah mendidih jangan lupa untuk diaduk agar matang merata setelah dirasa matang bisa kita matikan kompornya lalu kita angkat dan tiriskan hasilnya langsung aja kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita isi air ini kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan pan tuangkan 200 gram gula merah 50 gram gula pasir 1 lembar daun pandan tambahkan juga sejumput garam lalu kita tuangkan 700 ml santan kita aduk adonannya kemudian kita nyalakan kompor masak menggunakan api sedang kalau gulanya sudah larut bisa kita matikan kompornya selanjutnya adonan ini akan kita saring ini tujuannya agar kotoran dari gula merah tadi tidak ikut masuk ya kita nyalakan kembali kompornya ini kita masak hingga mendidih kalau sudah mendidih rata bisa kita matikan kompornya terakhir kita tambahkan 100 gram buah nangka yang telah kita potong-potong kita aduk rata untuk buah nangka ini opsional ya tapi kalau kita pakai nanti rasanya lebih enak dan lebih wangi sekarang kita tuangkan adonan kuah ke dalam sagu yang telah kita tiriskan kita aduk rata kalau untuk ide jualan bisa kita kemas seperti ini wadah yang digunakan bebas ya sesuaikan aja dengan harga jual kalian ini akan aku masukkan es batu terlebih dahulu selanjutnya kita tuangkan es sagu gunting ke dalam wadah secukupnya nah seperti ini kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi buah nangka di atasnya lakukan hal yang sama hingga selesai kemudian kita tutup agar lebih awet es batunya bisa kita pisah ya ini dia ini dia es sagu guntingnya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget super seger cara buatnya juga mudah cocok untuk jadi takjil berbuka puasa atau bisa juga jadi ide jualan jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba langkah pertama siapkan wadah tuangkan 200 gram tepung tapioca setengah sendok teh garam kita aduk lalu tuangkan 200 ml air panas selanjutnya adonan ini akan aku uleni menggunakan tangan tapi hati-hati ya karena ini lumayan panas setelah adonannya kalis kemudian ini akan kita bagi menjadi dua bagian jika dirasa masih lengket bisa kita tambahkan tepung tapioca lalu kita uleni kembali kita beri pewarna makanan warna hijau secukupnya lalu kita aduk hingga warnanya tercampur rata setelah warnanya tercampur rata kita sisihkan dulu untuk adonan yang kedua karena aku ingin hasilnya warna pink jadi aku beri sedikit pewarna makanan warna merah tua lalu kita aduk hingga warnanya tercampur rata setelah warnanya tercampur rata kita sisihkan dulu kita siapkan alas kerja lalu beri taburan tepung secukupnya kita letakkan adonan kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin setelah adonannya pipih seperti ini lalu kita potong-potong adonannya aku potong menjadi 4 bagian tapi boleh juga kalian sesuaikan aja untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul adonan ini kita potong kecil-kecil kita lakukan hingga selesai hasilnya hasilnya seperti ini untuk adonan pink sama ya hasilnya juga seperti ini selanjutnya ini akan kita rebus kita siapkan air rebusan jika sudah mendidih kita masukkan secara perlahan kita rebus hingga mengapung jika sudah mengapung berarti sudah matang bisa langsung kita angkat dan tiriskan sama seperti adonan sebelumnya kita masukkan adonan ketika air sudah mendidih kita rebus hingga mengapung setelah mengapung berarti sudah matang bisa langsung kita angkat dan tiriskan setelah kita kita angkat dan tiriskan selanjutnya kita rendam menggunakan air dingin atau air suhu ruang gunanya agar tidak menempel kita akan buat kuah kincanya siapkan panci tuangkan 180 gram gula merah sejumput garam 1 lembar daun pandan 65 ml santan instan kita tambahkan 500 ml air kita aduk lalu masak menggunakan api sedang setelah setelah mendidih bisa kita matikan kompornya dan kita tunggu hingga dingin atau suhu ruang jika sudah suhu ruang selanjutnya ini akan kita kemas kita kemas ke dalam plastik es dilin untuk banyaknya bisa disesuaikan kemudian kita ikat kencang seperti ini hasilnya kita lakukan hingga selesai setelah direndam kemudian kita tiriskan ini akan kita kemas ke dalam cup ukuran 200 ml kita tuangkan secukupnya tuangkan juga yang warna pink terakhir kita tambahkan selasih secukupnya kita tutup cupnya lalu kita beri kuah kinca di atasnya nah seperti ini tampilannya ini sangat cocok untuk kita jual sebagai takjil di bulan ramadhan kita tuangkan kuah kinca buahnya agar lebih segar kita tambahkan es batu secukupnya ini dia es cendol gepengnya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget seger cara buatnya juga mudah sangat cocok untuk kita jadikan menu berbuka puasa dijamin pasti pada suka jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih